Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Semoga anak-anakku semua Selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah memberikan kemudahan Kelancaran dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin ya Rabbul Alamin Ilah hakrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhuriatihi Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shirat al-mustaqim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walaghdallin Rabbi ufirli wa liw biased iya walil mu'minina amein Rabbish rahli sadari وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَرُزُقْنِي فَهْمًا وَجَعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ آمِنْ يَا رَبَّا الْعَلَمِينَ Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Doa sudah kita laksanakan Semoga Allah meridui dan mengabulkannya Amin, ya Rabbil Alamin Nah, untuk materi selanjutnya Kita akan mempelajari surah An-Nasr Kita akan membaca dulu Bersama-sama surah An-Nasr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَشْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ بسم الله أَفْوَاجَا فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Sekali lagi ya كَانَهُ كَانَ تَوْوَابًا شَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Nah sekarang kita akan menerjemahkannya surat An-Nasr tersebut Nah disini An-Nasr ada tiga ayat Jadi artinya juga ada tiga Yang pertama Kalau bismillah anak-anak sudah tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Yang kedua Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Ayat yang terakhir Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Dan mohonlah ampunan kepadanya Sungguh dia maha penerima taubat Sekarang kita akan mempelajari tentang Isi kandungan dari surah An-Nasr Surah An-Nasr terdiri dari tiga ayat Tergolong surah Madaniyah Termasuk surah ke-110 dalam Al-Quran Diturunkan setelah surah At-Taubah An-Nasr artinya pertolongan Ada beberapa isi kandungan surah An-Nasr Di antaranya yang pertama Surah An-Nasr diturunkan berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah Yaitu ketika Rasulullah s.a.w. menaklukkan kota Mekah Yang kedua kesulitan Nabi Muhammad s.a.w. dalam berdakwah Menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan Yang ketiga perkara yang hak atau benar Yaitu agama Islam pasti akan menang Dan perkara yang batil atau salah Yaitu kejahatan pasti akan kalah Yang keempat Bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah s.w.t Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa Kalau belum berusaha Jangan berputus asa Kita kalau melakukan sesuatu Jangan putus asa dulu ya Harus berjuang dulu Caranya bagaimana? Berusaha dulu, belajar dulu dan berdoa Jangan misal anak-anak sudah dapat soal seperti ini ya Oh menghitung Kemudian anak-anak sudah bilang Aduh aku tidak bisa mah Nah jangan dulu Harus berusaha dulu Jangan putus asa terlebih dahulu Dan jangan lupa Harus juga berdoa Jadi harus imbang ya Berdoa iya, berusaha iya Jangan berusaha saja melupakan Allah Atau berdoa saja tapi tidak berusaha Nah itu tidak imbang Tidak sejalan namanya Yang kelima Surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia Untuk bertasbih dan memuji kepada Allah SWT Atas kemenangan yang telah diraih Dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan Yang keenam Dalam Surah An-Nasr dijelaskan Bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW Pasti membawa kemenangan Allah memerintahkan kepada hambanya Agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya Pertolongan dan kemenangan datangnya hanya dari Allah SWT Yang menolong kita pada waktu sulit apapun Nah itu Allah ya Kita hanya memohon dan meminta kepada Allah SWT Yang ketujuh Surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Yang pada waktu itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam Kemudian yang kedelapan Disebabkan kesabaran Nabi Muhammad SAW Dalam berdakwah dan pertolongan Allah SWT Sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam Nah kita kan sering dengar ya akan indah pada waktunya Tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya meraih yang terbaik dan melaksanakan yang terbaik Kemudian yang kesembilan Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya Yang kesepuluh Selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat Kesimpulannya Yang pertama surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah Terdiri dari tiga ayat termasuk surah ke-110 An-Nasr artinya pertolongan Kalau tergolong surah Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah Nomor dua bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW Untuk menyebarkan agama Islam berkat pertolongan Allah SWT Akhirnya mendapatkan kemenangan Yang ketiga kewajiban manusia itu berusaha Jangan berputus asa Jangan-jangan lupa harus berdoa Yang keempat manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah Dan bertobat kepadanya atas segala dosa Alhamdulillah sudah selesai materi untuk hari ini Anak-anak tetap ya semangat belajar ya Karena kemarin waktu pelajaran fikih Anak-anak banyak yang belum mengumpulkan tugas Padahal tugasnya hanya membaca dan mengartikan Nah itu membacanya dengan fasil dan benar Kemudian di video dan dikumpulkan Sama dengan tugas yang sekarang ini Untuk hari ini loh ya Untuk hari ini Untuk hari ini Nah ini kalau sudah dapat Apa namanya itu materi hari ini Tugasnya juga harus sama seperti hari ini Untuk pertemuan berikutnya Baru soal Seperti itu Nah untuk tugas hari ini Anak-anak melafalkan surah An-Nasr Beserta artinya dengan benar dan fasil Dipelajari dulu Jangan lupa harus dipelajari dulu Kalau perlu dihafalkan ya Agar anak-anak menambah Menambah surat dari CUS 30 Semangat loh ya Tetap semangat belajar di rumah Setelah sudah fasil Lancar dan benar Baru di video Kemudian dikirimkan ke linknya Yang sudah diberikan Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini Dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah Amin Semoga kita semua Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap semangat belajar di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Semoga anak-anakku semua Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah memberikan kemudahan Kelancaran dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin ya Rabbul Alamin Al-Fatihah Nabi Mustafa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iyyaka na'abudu wa iyyaka na'abudu wa iyyaka nasta'in Al-Fatihah 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 Allim Rahul Al-Fatihah 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 amin ya rabbal alamin nah untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari surah an-nasur kita akan membaca dulu bersama-sama surah an-nasur a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim iza jaa'a nashrullahi wal-fatih wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wa staghfir innahu kana tawwabah sekali lagi ya bismillahirrohmanirrohim iza jaa'a nashrullahi wal-fatih wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wa staghfir innahu kana tawwabah sadaqallahul azim nah sekarang kita akan menerjemahkannya surah an-nasur tersebut nah disini an-nasur ada tiga ayat jadi artinya juga ada tiga yang pertama kalau bismillah anak-anak sudah tahu artinya bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang iza jaa'a nashrullahi wal-fatih apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yang kedua dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah ayat yang terakhir maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya sungguh dia maha penerima taubat sekarang kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari surah an-nasur surah an-nasur terdiri dari tiga ayat tergolong surah madaniyah termasuk surah ke 110 dalam al-quran diturunkan setelah surah at-taubah an-nasur artinya pertolongan ada beberapa isi kandungan surah an-nasur diantaranya yang pertama surah an-nasur diturunkan berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah yaitu ketika Rasulullah s.a.w. menaklukkan kota Mekah yang kedua kesulitan Nabi Muhammad s.a.w. dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapatkan kemenangan yang ketiga perkara yang hak atau benar yaitu agama Islam pasti akan menang dan perkara yang batil atau salah yaitu kejahatan pasti akan kalah yang keempat bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah s.w.t kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa kalau belum berusaha jangan berputus asa kita kalau melakukan sesuatu jangan putus asa dulu ya harus berjuang dulu caranya bagaimana berusaha dulu belajar dulu dan berdoa jangan misal anak-anak sudah dapat soal seperti ini ya oh menghitung kemudian anak-anak sudah bilang aduh aku gak bisa mah nah jangan dulu harus berusaha dulu jangan putus asa terlebih dahulu dan jangan lupa harus juga berdoa jadi harus imbang ya berdoa ya berusaha ya jangan berusaha saja melupakan Allah atau berdoa saja tapi tidak berusaha nah itu tidak imbang tidak sejalan namanya yang kelima surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah s.w.t atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan yang keenam dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad s.w.t pasti membawa kemenangan Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya pertolongan dan kemenangan datangnya hanya dari Allah s.w.t yang menolong kita pada waktu sulit apapun nah itu Allah ya kita hanya memohon dan meminta kepada Allah s.w.t yang ketujuh surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad s.w.t yang pada waktu itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam kemudian yang kedelapan disebabkan kesabaran Nabi Muhammad s.w.t dalam berdakwah dan pertolongan Allah s.w.t sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam kita kan sering dengar ya akan indah pada waktunya tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya meraih yang terbaik dan melaksanakan yang terbaik kemudian yang kesembilan Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya yang kesepuluh selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat kesimpulannya yang pertama surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah terdiri dari tiga ayat termasuk surah ke-110 An-Nasr artinya pertolongan kalau tergolong surah Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah nomor dua bahwa dakwah Nabi Muhammad s.w.t untuk menyebarkan agama Islam berkat pertolongan Allah s.w.t akhirnya mendapatkan kemenangan yang ketiga kewajiban manusia itu berusaha jangan berputus asa jangan-jangan lupa harus berdoa yang keempat manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah dan bertobat kepadanya atas segala dosa Alhamdulillah sudah selesai materi untuk hari ini anak-anak tetap ya semangat belajar ya karena kemarin waktu pelajaran fikih anak-anak banyak yang belum mengumpulkan tugas padahal tugasnya hanya membaca dan mengartikan nah itu membacanya dengan fasil dan benar kemudian di video dan dikumpulkan sama dengan tugas yang sekarang ini untuk hari ini loh ya untuk hari ini untuk hari ini nah ini kalau sudah dapat apa namanya itu materi hari ini tugasnya juga harus sama seperti hari ini untuk pertemuan berikutnya baru soal seperti itu nah untuk tugas hari ini anak-anak melafalkan surah An-Nasr beserta artinya dengan benar dan fasil dipelajari dulu jangan lupa harus dipelajari dulu kalau perlu dihafalkan ya agar anak-anak menambah menambah surat dari CUS 30 ya semangat loh ya tetap semangat belajar di rumah setelah sudah fasil lancar dan benar baru di video kemudian dikirimkan ke linknya yang sudah diberikan sekian dan terima kasih semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah amin semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat belajar di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh